Hai guys ketemu lagi dengan saya Arisal Firman Syah Gimana kabarnya semoga semua baik-baik saja Kali ini saya lagi ingin menunjukkan Sebuah template yang luar biasa Yaitu template portal berita Ya ini seperti yang sudah saya pakai di Portal info kepanjen.blogspot.com Nah jadi ini cocok sekali untuk anda semua yang ingin mendirikan portal berita Seperti nama media anda .com gitu ya Nah gitu ya Jadi disini mulai dari atas sampai bawah biasanya berisi berita-berita Artikel berita-berita ya Yang bisa untuk anda membuat portal berita sendiri Ya ini tampilannya dari atas sampai bawah seperti ini Ada tombol home dan pencarian Kemudian ada tanggal Ada breaking news Ada logo Ada space iklan 720.90 Cocok untuk adsense ya Kemudian disini ada home menu Index info dunia Info Indonesia Ini bisa diganti semua Nanti akan saya ajarin ya Kemudian menu yang selanjutnya Tag ya Kemudian disini ada space iklan besar Bisa anda gunakan juga untuk adsense atau space iklan anda sendiri ya Gitu ya Terus disini ada artikel terbaru di atas ini Ada lima atau artikel terpopuler lah lebih tepatnya Ya Ini biasanya tampil bergantian Gitu ya Terus disini ada Latest news Latest news ini untuk Latest news untuk berita-berita terbaru Ini bisa digeser seperti ini ya Nah seperti ini Bisa digeser-geser Kemudian Ada artikel lainnya Kemudian disini ada tag terpopuler Yang bisa kita ganti juga Berita terpopuler juga Kalau berita terpopuler kita gak bisa ganti Jadi ini berita yang sering banyak dikunjungi aja Kemudian Ada artikel terbaru semuanya ini Berjumlah 20 artikel Kemudian disini ada Menu-menu Apa namanya Apa namanya Sesuai dengan kategori artikel tertentu Ya misalnya ini kategori info kepanjang Yang anda munculkan seperti ini Pemulang raya Berita terpopuler lagi Dan Ada space iklan juga Lalu untuk di artikelnya Misalnya saya klik Salah satu artikel ya Nah seperti ini contohnya Nah Sini bisa anda kasih space iklan juga Dua-duanya Lalu Ada Disini di tengah-tengah artikel Ada tulisan baca juga seperti ini Ya fasilitasnya Terus ada artikel selanjutnya Kemudian berita terkait Komentar facebook Di sebelah kanan Sidebar nya ada Kita bisa ganti sesuai dengan Apa namanya Sesuai dengan Yang kita inginkan Gitu ya Kategori-kategori apa Gitu ya Nah gitu Lalu di tengah-tengah sini Ada iklan Yang tetap akan Ada Dan kanan dan kiri juga tetap ada iklan Dan iklan ini bisa ditutup ketika Terhalang atau mengganggu Misalnya di home ini ya Ini kalau kita ketik Klik pencarian gini Ini kan tertutup nih Nah kita klik tutup iklan Nah disini Maka home Terbaru Terpopuler Cari berita Nah ini semuanya bisa kita ganti nanti Tutup iklan lagi Kemudian Terbaru Terpopuler Misalnya Nah Terpopuler Ini ada terpopuler Ada bintangnya juga guys Jadi mulai terpopuler Yang teratas Sampai Yang terbawa Ini Minggu terakhir Bulan terakhir Tahun terakhir Gitu ya Oke Guys Kali ini langsung aja Saya ajarin caranya Bagaimana Memasang template ini Supaya ada di Blog Anda Di website Anda Nah caranya Langsung aja Kunjungi Blogspot saya Di Arizalfirm.blogspot.com Atau ketik di Pencarian Arizalfirmansia Gitu ya Di google Nanti cari Website Atau blog Arizalfirm.blogspot.com Nah Seperti ini Nah Terus setelah itu Anda Pilih Kategori Download Kategori Template Blog Ya Tutup Nah Disini Kategori Template Blog Nah Ini dia Yang premium Baru saya posting Template Blogger Portal Berita Responsive SEO Baca selengkapnya Nah Disini Langsung Di blog saya ini Anda bisa lihat Demonya Tadi ya Yang sudah saya jelaskan Di info kepanjen Netblogspot.com Nah Ini bisa Anda Cek Cek ya Kemudian untuk Downloadnya Disini Untuk Anda yang penasaran Dan Ingin mengunduh Template ini Ya Tentu saja Template ini premium Dan dapatkan Hanya dengan 100 ribu rupiah Bisa hubungi Whatsapp saya Di 085 1090 69 001 Baik Untuk Cara selanjutnya Setelah Anda unduh Terus Anda Extract Di RAR Tinggal Klik kanan Extract Here Lalu Masukkan password Dari saya Yang Anda Hubungi Via WI Kemudian Nanti Akan Ada Seperti ini Nah Yang kita install Yang XML Ini ya XML Nah Ini Kita sudah Menyiapkan Templatenya Sudah ada Yang berformat XML Sekarang Tinggal Kita masuk ke Blogger kita Ya Silahkan Anda Masuk ke Bloggernya Masuk ke Blogger.com B-L-O-G-G-E-R .com Nah Setelah masuk ke Blogger.com Silahkan Masuk ke Blog Anda Yang ingin Anda Utak-atik Ya Ini saya sudah Siapkan Blog Untuk Untuk Belajar Ya Namanya Arisal Berita Ini kalau saya Klik lihat Blog Ya Blog saya Masih Standar Ya Tapi di Blog saya ini Sudah saya siapkan 20 artikel Jadi Kalau Anda Ingin Menginstall Template Blogger Portal Berita Ini wajib Anda Mengisi Artikel Dulu Sebanyak 20 Artikel Ya Waduh Ada suara Selain terliwat Ya Jadi minimal Harus ada 20 Artikel Nggak Gak boleh Kurang Misalnya 19 Gak Boleh Nanti Error Templatenya Jadi Minimal 20 Artikel Setelah Anda Posting 20 Artikel Baru Anda Install Templatenya Gitu ya Nah Setelah Ini ada 20 Artikel Di Blog Anda Caranya Seperti biasa Langsung saja Masuk ke Tema Nah Di tema Ini Oh ya Saya tunjukkan dulu Postingannya Ya Ini postingannya Ada 20 Artikel Ini 20 Artikel Ya Sini sudah ada 20 Artikel Kemudian Di tema Ini Langsung saja Ini tema Standartnya Seperti ini ya Kalau Anda Buat Blogger Tema Standartnya Seperti ini Nah Lalu Kalau Ingin Install Tema Portal Berita Klik Segitiga Klik Pulihkan Nah Lalu Klik Upload Lalu Pilih Tadi itu ya Apa namanya Folder Template Portal Berita Yang sudah ada Ekstrak Dari RAR Tadi yang sudah Anda unduh Lalu XML Ini kita Upload Kita double Klik Ini ya Double Klik Memulihkan Tema Nah Tema Telah Dipulihkan Pratinjonya Memang Tidak ada Tapi ini Sudah terjadi Perubahan Desain Jadi Langsung saja Ini asalnya Ini ya Tadi Langsung saja Kita Klik Lihat Blok Nah Sudah Jadi Ya Seperti ini Nah Sekarang Saatnya Kita Edit Apa namanya Template Template Ini kita Edit Jadi Mulai dari Gadget Gadget Widget Widget Sorry Widget Widget Iklan Ini kan Kosong Karena Tidak ada Iklannya Nah Terus Kemudian Setelah Anda Install Lalu Masuk Ke Tata Letak Nah Di Tata Letak Ini Silahkan Anda Masuk Ke Edit Di Postingan Blog Ya Di Postingan Blog Di Edit Nah Ini Tujuhnya Diganti 20 Nah Seperti Ini Kalau Lainnya Tetap Sesuai Ini Default Nah Sudah 20 Biasanya Tidak akan Error Kita Coba Ya Nah Sudah Tidak Error Jadi Sudah Ada Di Bawah Tadi Kan Tidak Di Bawah Ini Ya Sudah Kalau Sudah Sekarang Kita Akan Coba Untuk Mengatur Ya Mulai Dari Atas Nah Logo Dulu Logo Ini Bisa Kita Edit Menggunakan Adobe Photoshop Ya Kita Buka Adobe Photoshop Dulu Jadi Untuk Logo Ini Ukurannya 300 X 50 Pixel Ya Jadi Anda Harus Buat Logo Misalnya File New 300 Kali 50 Pixel Ya Seperti Ini Caranya Jadi Skalanya Diganti Pixel Gitu Ya Resolusi 72 Pixel Per Inch Tetap Aja RGB Color White Background Dibuat Transparan Juga Tidak Apa Background Dibuat Transparan Aja Setelah Sudah Siap 300 X 50 Baru Anda Tulis Judul Blog Anda Logonya Jadi Klik Di Sini Horizontal Type Tool Misalnya Arisel Berita Ini Disingkat AB Nah Seperti Ini Wah Putih Tidak Kelihatan Kita Klik Move Tool Klik Type Tool Lagi Klik Move Tool Klik Type Tool Lagi Terus Klik Warnanya Kita Ganti Warnanya Menjadi Misalnya Biru Karena Tadi Identic Dengan Biru Desain Portal Beritanya Nah Gini Cara Memperbesarnya Ctrl T Ya Setelah Ctrl T Tahan Shift Sama ALT Jadi Shift Sama ALT Tekan Bersamaan Lalu Klik Tengahnya Seperti Ini Jadi Akan Memperbesar Langsung Di Tengah Tengah Lalu Setelah Shift Shift ALT Digeser Pojoknya Jadi Bukan Disininya Bukan Disininya Tapi Di Pojoknya Ya Biar Tengah Cemet Lalu Klik Enter Nah Ini Setelah Selesai AB Ini Kita Ganti Warna Misalnya Ganti Warna Merah Aja Karena Ini Untuk Icon Baru Disini Misalnya Saya Kasih Lagi Tulisan Arizal Berita Baru Di Arizal Berita Ini Buat Warna Biru Misalnya Nah Untuk Apa Namanya Font Gunakan Yang Tebal Besar Kalau Bisa Ini Saya Pakai Impact Font Jenis Surufnya Karena Bisa Gunakan Arial Black Atau Apa Yang Tebal Besar Move Tool Kemudian Ctrl T Tahan Shift Geser Pojoknya ALT Nggak Usah Sekarang Karena Saya Nggak Lagi Menggeser Apa Namanya Nggak Lagi Menggeser Untuk Menengahkan Jadi Hanya Pojoknya Oke Kalau Sudah Selesai Arizal Berita Sekarang Kita Akan Apa Namanya Kita Akan Buat Tagline Bisa Ada Tagline Pakai Tulisan Lagi Sekarang Warna Hitam Langsung Ganti Warna Hitam Oh Keliru Ini Tadi Birunya Untuk Arizal Berita Sorry Klik Dulu Klik Dulu Disini Baru Ganti Warna Hitam Perkecil Menjadi Misalnya 12 Independent Tajam Terpercaya Atau Ini Aja Independent Aktual Terpercaya Boleh Seperti Ini Diganti Font Nggak Tebal Kalau Ini Misalnya Dibuat Ini Atau Arial Aja Arial Mana Arial Ini Arial Nah Nah Ini Karena Kurang Ke Kanan Saya Tebalkan Cara Nebalkannya Ini Karakter Ini Atau Disini Ada Kali Oh Ada Ternyata Disini Bull Nah Ini Sudah Terus Kemudian Kurang Ke Kanan Sekarang Saya Kasih Spasi Oh Disini Ada Disini Atau Ini A dan V Nya Nul 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 Ini Kita Ganti 50 Oh Kurang Lebar Ganti Menjadi 100 Ups Terklik Layar Satu Muncul Layar Baru Nah Ini Tetap Disini Kita Ganti Menjadi 100 150 Oke Pas Kalau Sudah Kita Save As Ini Kita Ketik Logo Portal Berita Atau Ketik Aja Nama Portal Anda Misalnya Logo Arisal Berita Logo Apa Namanya Media Anda Gitu Ya Formatnya PSD Dulu Biar Nanti Kalau Mau Ngedit Ngedit Gampang Setelah Anda Simpan Format PSD Save As Lagi Simpan Format PNG Nah Saya Taruh Di Data Satu Kalau Sudah Sekarang Masuk Lagi Ke Template Anda Kita Ganti Logonya Arizal Berita Header Kita Edit Upload Gambar Dari Komputer Yang Ini Lalu Pilih File Kita Masuk Data 1 Di Sini HB Arizal Berita Nah Sudah Simpan Setelah Simpan Kita Klik Disini Nah Nah Sudah Setelah Apa Namanya Terklik Apa Terklik Tersimpan Logonya Sekarang Gantian Untuk Ini Apa Namanya Iklan Space Iklannya Kalau Space Iklan Di Kanan Ini Bisa Kita Buat Sendiri Dengan Cara File New Sebelum Anda Daftar Ke Google Adsense Sorry Ya Ke Adsense Maksudnya Itu Nambahin Masukan Ya Untuk Anda Daftar Knudsen Pasang Dulu Iklan Yang Terserah Bebas Misalnya Ini Kita Buat 728 X 90 Nah Seperti Ini Terus Kita Kasih Background 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 Warna Biru Karena Identik Dengan Biru Tadi Biru Ini Aja Nah Seperti Ini Kemudian Ketik Space Iklan E Warnanya Control A Ganti Hitam Space Iklan Hubungi Nomor WA Anda Berapa Gitu Ya 08 Sekian 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 Gitu Ya Kalau ini Karena Untuk Umum Jadi Saya Space Iklan 728 Kali 90 Saya Ketik Gini Aja Oke Hubungi Redaksi Itu Aja Ya Wah Ini Jauh Banget Enter Enter Ini Lihat Auto Jara Enter Enter Hubungi Redaksi Ya Oke Kalau Sudah Kita Tengahkan Dulu Nah Sudah Nah Kalau Sudah Kita Save Pass Ganti Ke JPEG PSD Dulu Space Iklan 728 Kali 90 Simpan Ke JPEG Kualitas 8 Aja Yang Standart Terus Misalnya Kita Mau Buat Lagi Space Iklan Ukuran Yang Besar Tadi Yang Ini Besar Ini Ukuran Berapa Ya Nah Kalau Sudah Guys Ini Sudah Ada Space Iklan Ya Yang Sudah Saya Buat Tinggal Kita Edit Nah Misalnya Disini Header Edge Nah Ini kan Ukuran 720 X 90 Kita Apes Dulu Sekarang Di Postingan Baru Ya Klik Postingan Baru Postingan Baru Kemudian Kemudian Ini Kasih Judul Aja Gambar Tersimpan Jadi Ini Enggak Untuk Dipublis Hanya Disimpan Aja Enggak Untuk Dipublikasikan Ya Setelah Itu Anda Sicipkan Gambar Upload Dari Komputer Kemudian Pilih File Nah Ini Langsung Kita Pilih Space Iklan Part Ini Di Open Nah Setelah Selesai Dipilih Nah Ini Langsung Pilih Yang Asli Ukurannya Ini Juga Untuk Asli Ini Juga Asli Ini Juga Asli Oke Kalau Sudah Sekarang Yang 720 Dulu Klik Kanan Salin Alamat Gambar Nah Ini Klik Kanan Salin Alamat Gambar Lalu Masuk Lagi Ke Blogger Tadi Kita Bisa Mengatur Tata Letak Blog Kita Nah Disini Kita Ganti Sekarang Header Edge Atau Iklan Headernya Tinggal Diketik Kurung Bukalan Chip IMG SRC Sama Dengan Tanda Petik 2 Ctrl V Atau Paste Tanda Petik 2 Garis Miring Kurung Tutup Lancip Kurung Tutup Lancip Kalau Sudah Disimpan Oke Setelah Kita Simpan Header Edge Kita Lihat Blog Dulu Bagaimana Hasilnya Nah Sudah Ada Space Iklan Hubungi Redaksi Tinggal Kita Nanti Ketika Kita Klik Nanti Masuk Ke Redaksi Nanti Ada Caranya Oke Guys Kali Ini Kita Setelah Ada Space Iklan 728 X 90 Ini Langkah Yang Selanjutnya Kita Lihat Tadi Di bawah Masih Ada Logo Info Kepanjen Nah Ini Sekarang Kita Ganti Logonya Menjadi Logo Seperti Yang Ada Di Atas Jadi Tinggal Kita Masukkan URL Nya Saja Jadi Daripada Upload Lagi Kalau Upload Lagi Nanti Berat Link Nya Ada Dua Ini Kita Klik Kanan Di Sini Atau Kalau Kalau Nggak Bisa Masuk Ke Header Aja Header Logonya Nah Disini Ada URL Gambarnya Silahkan Disalin URL Gambarnya Disalin Di Header Logo Lalu Dipaste Di Bawah Di Footer Sini Nah Setelah Selesai Tinggal Disimpan Nah Ini Kayaknya Sudah Selesai Nah Tuh Sudah Ganti Judulnya Baik Itu langkah Selanjutnya Kita Penuhin Dulu Sebaiknya Untuk Space Siklan Yang Masih Kosong Ini Ada Di Atas Masih Kosong Nih Terus Yang Kanan Mungkin Yang Bawah Ini Kita Ganti Nanti Terus Yang Di Tengah Tengah Artikel Misalnya Kita Coba Masuk Ke Salah Satu Artikel Nah Ini Yang Ada Di Tengah Ini Sama Kanan Dan Kirinya Juga Ini Kita Ganti Semua Baik Caranya Seperti Ini Iklan Yang Ada Di Header S Tadi Sudah Kita Ganti Yang Di Kanan Atas 788 X 90 Lalu Untuk Yang Selanjutnya Yang Iklan Selanjutnya Adalah Disini Top Edge Mobile Sama Top Edge Jadi Ini Kalau Di Edit Top Edge Ini Adalah Yang 10 45 Atau 10 48 Tadi Yang Ada Disini Tadi 10 48 Kali 300 Ini Kita Kontrol A Dulu Ini Untuk Iklan Yang Besar Top Edge Ini Untuk Iklan Yang Besar Kita Klik Disini Klik Kanan Salin Alamat Gambar Lalu Kita Klik IMG Spasi Sama SRC Sama Dengan Titik Apa Namanya Tanda Petik 2 Kontrol V Tanda Petik 2 Garis Miring Kurung Tutup Lancip Oke Simpan Nah Ini Akan Jadi Nanti Iklan Yang Ada Di Atas Ini Akan Ganti Nah Kemudian Ada Lagi Top Edge Mobile Top Edge Mobile Ini Sama Kita Buat Yang Ukurannya Untuk Ukuran Sama Top Edge Mobile Ini Untuk Ukuran Yang Besar Jadi Langsung Aja Kita Kopas Dari Top Edge Ini Top Edge Mobile Nah Ini Nanti Hanya Akan Tampil Di Tampilan Handphone Jadi Anda Bisa Cek Nanti Di Handphone Terus Untuk Iklan Yang Selanjutnya Ini Iklan Sidebar Dex Yang Atas Dan Bawah Ini Ada Iklan Kita Ganti Semuanya Nanti Biar Tahu Fungsinya Atau Dikosongin Juga Tidak Apa Kalau Mau Dikosongin Kosongin Aja Karena Kalau Sidebar Dex Sama Sidebar Ini Ini Munculnya Hanya Di Tampilan Komputer Jadi Yang Muncul Itu Nanti Yang Sidebar Post Yang Muncul Di Handphone Kalau Ingin Muncul Di Handphone Jadi Nanti Kalian Harus Ngecek Satu Per Satu Mana Aja Banner Iklan Yang Tampil Di Handphone Karena Nggak Semua Nanti Iklan Akan Tampil Di Handphone Ada Yang Tampil Di Apa Namanya Di Komputer Aja Ada Yang Di Dua Duanya Ada Yang Di Handphone Aja Jadi Manti Silahkan Dipelajari Yang Jelas Kalau Yang Sebelah Kanan Sidebar Kanan Ini Yang Ukurannya 300 X 300 Nah Ini Yang Saya Ganti Dari 300 300 Salin Salin Alamat Gambar Kita Kasih Tanda Lancip IMG SRC Titik S Apa Namanya Sama Dengan Tanda Petik 2 Ctrl V Tanda Petik 2 Garis Miring Kurung Lancip Tanda Kurung Lancip Tutup Simpan Kita Coba Lagi Apakah Sudah Berganti Yang Bawah Ini Oh Masih Belum Kalau Masih Belum Cari Dulu Bukan Bukan Berarti Yang Di Sidebar Ini Ya Ini Dia Yang Di Sidebar Sidebar Biasa Nah Sudah Nah Sekarang Kita Akan Masuk Kedalam Artikel Termasuk Mengubah Iklan Yang Ada Di Tengah Tengah Sini Biasanya Ada Iklan Ya Jadi Disini Kita Akan Edit Semua Iklan Yang Belum Ada Di Halaman Tata Letak Tadi Jadi Kayak Disini Iklan Di Sebelah Kanan Artikel Iklan Di Kanan Kiri Yang Melayang Ini Termasuk Iklan Yang Di Tengah Artikel Nah Jadi Caranya Tinggal Kita Klik Di Kode Yang Kosong Raya Tempat Yang Kosong Ditekan Ctrl F Atau Pencarian Setelah Ctrl F Ketik Aja Iklan Spasi Enter Jadi Ini Iklan Kanan Postingan Oke Berarti Kalau Iklan Kanan Postingan Yang Ini Salin Alamat Gambar Nah Lalu Iklan Spasi Enter Iklan Tengah Postingan Yang Ini Kita Ganti IMG SRC Sama Dengan Tanda Petik E Tanda Petik 2 Ini Iklan Tengah Postingan Ini Harusnya Yang Ukuran 300 300 300 Kali 300 Terus Ctrl F Iklan Spasi Ini Iklan Bawa Postingan 720 Kali 90 Kita Kasih IMG SRC Tanda Petik 2 Kali Oh Sama Dengan Dulu Ya Sorry Kurung Tutup Garis Miring Untuk Menutup Nah Ini Kita Kasih 720 Berarti Kita Lihat Nanti Hasilnya Lalu Iklan Sama Dengan Eh Spasi Spasi Iklan Spasi Iklan Iklan Sebelah Kiri Layar Ini Kita Ganti Yang Ini Salin Alamat Gambar SRC Kita Ganti Kalau Link Nanti Boleh Bebas Nah Ini Untuk Arah Iklan Menuju Ke Link Apa Silahkan Nanti Di Isi Saya Kasih Pagar Aja Nah Jadi Untuk Menambahkan Link Tinggal Ahref Rel No Follow Target Blank Seperti Ini Tutup Juga Dengan Tag A Di Kanan Dan Kiri Kode IMG Tadi Oke Sebentar Saya Save Dulu Kita Cek Home Home Nah Sudah Terlalu Kita Coba Untuk Masuk Ke Salah Satu Artikel Nah Ini Yang 728 Kali 90 Sudah Muncul Juga Oke Jadi Ini Apa Namanya Sudah Selesai Untuk Space Iklan Semuanya Sudah Ada Nah Sekarang Kita Akan Tambahin Menu Yang Masih Kosong Kita Masuk Ke Tata Letak Kita Isilah Yang Mana Yang Masih Belum Benar Nah Ini Mulai Menu Mobile Di Edit Menu Mobile Ini Adalah Label Yang Ada Di Mobile Kita Bisa Pilih Centang Semua Atau Untuk Pilih Label Yang Dipilih Beberapa Yang Dipilih Nah Kita Pilih Semuanya Aja Yang Nggak Kelihatan Karena Ini Menu Untuk Mobile Atau Menu Yang Ada Disini Mungkin Oh Buka Oh Bukan Berarti Menu Mobile Ini Menu Yang Ada Di Mobile Yang Ada Di Ponsel Lalu Side Mobile Ini Yang Ada Di Kanan Kayaknya Yang Ada Di Kiri Tadi Yang Ada Di Sini Kayaknya Yang Ada Dicari Berita Ini Mungkin Nah Ini Nah Ini Kita Kita Akan Edit Kategori Beritanya Centang Semua Juga Boleh Layanan Ini Untuk Redaksi Paseng Klan Pedoman Header Logo Sudah Header Ad Sudah Navbar First Navbar First Centang Semua Coba Navbar First Ya Jadi Terisi Berita Dunia Berita Indonesia Ekonomi Celebrities Video Video Sebenarnya Sudah Ada Disini Jadi Ini Saya Hilangin Aja Yang Video Navbar Second Yang Kedua Ini Yang Di Video Dan Yang Sebagainya Ini Ini Bisa Kita Tambah Misalnya Untuk Navbar Second Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Tag Tertentu Artinya Ini Untuk Label Navbar First Sama Navbar Second Ini Untuk Label Jadi Ketika Kita Posting Artikel Misalnya Kita Posting Artikel Ini Atau Yang Ini Ini Ada Label Kategori Kategori Ini Bisa Kita Ganti Menjadi Sesuatu Yang Lain Misalnya Ditambah Viral Kategori Ini Cuman Jangan Banyak Banyak Kalau Bisa Nanti Bingung Pembacanya Kategori Itu Maksimal Dua Atau Tiga Dua Misalnya Jadi Dari Kategori Utamanya Sama Kategori Yang Khusus Khusus Kategorinya Nah Ini Misalnya Kategori Utamanya Video Karena Artikel Video Terus Kemudian Viral Misalnya Viralnya Ini Bisa Kita Taruh Disini Nah Ini Misalnya Navbar Second Ini Langsung Saya Edit Disini Pasti Ada Viral Oh Belum Ada Berarti Saya Refresh Dulu Karena Baru Baru Nambahin Tadi Viralnya Baru Nambahin Nah Sekarang Di Navbar Second Saya Edit Baru Ada Viral Ini Viral Saya Simpan Saya Oke Nah Kan Ada Viral Ini Viral Ini Kalau Diklik Akan Muncul Ke Artikel Hanya Yang Satu Tadi Yang Ada Kategorinya Viral Jadi Bisa Untuk Kategori Taktakt Tertentu Aja Misalnya Siapa Nama Siapa Gitu Oke Itu Saja Untuk Second Navbar Second Kemudian Untuk Top Edge Mobile Ini Tadi Udah Index Berita Index Berita Ini Bisa Kita Centang Semua Lalu Tak Terpopuler Tak Terpopuler Tadi Viral Ini Sama Misalnya Selebritis Sama Berita Indonesia Misalnya Yang Lagi Rame Terus Kemudian Ini Ada Tak Terpopuler Lagi Disini Tak Terpopuler Ini Ada Dua Viral Sama Sekarang Sama Berita Dunia Misalnya Misalnya Terus Terus Lagi Ada Tidak 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 Sini Info Kepanjen Info Kepanjen Yang Ada Disini Tadi Info Kepanjen Sama Info Malang Raya Ini Bisa Kita Ganti Menjadi Berita Indonesia menjadi salah satu jenis label nanti akan muncul artikel yang hanya pada label tersebut saja misalnya ganti berita Indonesia tadi ya nah maka akan hanya artikel tentang berita Indonesia saja kemudian yang bawahnya yang info malang raya ini juga diganti misalnya berita dunia berita dunia nah ini berita dunia juga sudah ada oke berita Indonesia sudah berita ini sekarang yang ada di sekarang yang ada di dalamnya ini ada berita selebritis disini ada info kepanjian info Indonesia juga nah ini bisa kita ganti yang ini set bar post dex jadi yang dex ini yang ada artikelnya yang post nah ini info kepanjian kita ganti menjadi misalnya tadi berita apa saja kategorinya ekonomi dan selebritis ya kita ganti ekonomi misalnya atau berita Indonesia saja sama lah berita Indonesia berita Indonesia berita Indonesia sama berita dunia nah ini jenis dari label atau kategori atau tag ya itu bebas sesuai dengan label yang kalian tulis di artikel masing-masing oke sudah kita coba masuk ke sini nah ini ada berita Indonesia sama berita dunia sudah sama footer ini footer 2 jelajahi ini tag juga nah ini tentang semua juga nah ini untuk semua kategori nah kan sudah muncul semua jelajahinya baik yang terakhir sekarang kita mengisi artikel link artikel yang kosong ya mulai dari atas nah ini redaksi kemudian pasang iklan domain ini ya tinggal kita ketik aja disini masuk ke halaman kemudian ketik halaman baru ketik judul ketik judul menjadi redaksi nah nanti disini silahkan ketik redaksi website anda media anda ya publikasikan konfirmasi nah maka disini akan menuju ke halaman redaksi setelah redaksi pasang iklan sama pedoman redaksi pasang iklan tinggal disini nanti ya menyusul isinya pasang iklan pedoman pedoman kita coba pasang iklan sudah ada belum oke sudah ada jadi disini pedoman media cyber tulisannya ya cuman kan linknya ini link pedoman yang ada di bawah yang tertulis disini ya ini nih yang ada di bawah ini nih hilang lagi ini nih yang dibawah jadi disitu ada p slash pedoman dot html nah itu yang kita pakai nanti untuk isinya sesuai dengan yang ini yang sesuai dengan yang ingin kalian tulis tentu saja ini kebijakan privasi ketika aja privasi oke nah jadi untuk mempermudah kalian nanti menyimpan semuanya ini ini akan saya bagikan aja melalui setelan untuk export dan import artikel ya jadi nanti saya bonusin kalian bisa langsung mengisi blog baru kalian dengan artikel dan semua yang tadi sudah saya tulis di halaman ini jadi tinggal edit-edit aja dulu caranya import konten ini ya dikelola blog jadi masuk setelan geser ke bawah masuk ke import konten ya nah ini untuk yang cadangkan konten ini untuk menyimpan atau mendownload saya downloadkan dulu nah ini nanti akan saya masukkan sebagai artikel bonus jadi anda tinggal import konten lalu import pilih ini nanti xml bonus artikel ini ya oke sekian sudah selesai template sudah terpasang link sudah terisi semuanya dan apa namanya space iklan juga sudah terisi semuanya tinggal ganti-ganti aja kalau mau nambahin link atau ini kalau di klik menuju link tertentu misalnya ya tinggal nambahin ahref tadi ya tinggal menuju ke ahref tadi ini misalnya ke header ads ya yang berbau iklan nah ini img tadi kita tinggal nambahin ahref sama dengan tanda patik 2 ini menuju ke link tertentu lalu dikasih rel no follow jangan lupa terus dikasih juga ee untuk target blank biar terbuka di halaman baru target target blank seperti ini terus ditutup ee dengan tag a nah ini ya ini pager nya ini bisa diganti menjadi ke misalnya hubungi redaksi tadi ya ini di redaksi kita masukkan ke link sini misalnya salin paste disini nah ini kan sudah menuju ke blog kita ke redaksi simpan langsung klik ke redaksi gitu ya baik guys ada yang lupa tadi disini ya yang harus kita ubah lagi adalah di edit HTML di tema edit HTML terus disini yang ada di tag ini tag nya yang atas ini perlu kita ganti juga misalnya ini ya setelah nama portal anda disini ada tag line nya ya ini kalau saya kan independen aktual terpercaya ini kita ganti seperti ini lalu disini ada deskripsi guys deskripsi ini adalah yang berisi tentang deskripsi portal berita anda portal berita yang menyajikan berita independen aktual dan terpercaya yang ini bisa kalian ganti juga keyword nya sesuai dengan keyword yang kalian kejar ya oke terus disini ada apa namanya meta content meta content nya ini biasanya diisi dengan logo juga link logo juga meta content untuk image ini bisa kalian ganti dengan logo apa namanya logo web kalian atau screenshot hasil screenshot dari website kalian di home sini lalu simpan dari jpeg terus link jpeg nya nanti taruh disini juga boleh ini cuman saya kasih yang logo aja oh gak bisa kalau gak bisa masuk ke tata letak terus kemudian masuk ke header logo kopas aja disini url gambarnya tempel nah oke kalau sudah disini ada pack name isi dengan nama web kalian yang bawahnya gak perlu ya terakhir itu aja yang diganti jadi 1 2 3 4 5 ada 5 hal yang harus kalian ganti oke tambahan lagi guys untuk mengganti icon ini ya icon portal berita kalian ini kan masih B logonya masih icon blogger ini cara gantinya tinggal kita siapkan file ukuran persegi yang kecil dulu ya misalnya 50x50 ya kita siapin 50x50 pixel terus kita oke ya seperti ini terus AB nya ini kita geser kesini kalau tadi kan logonya 50x 300x50 kalau ini untuk icon 50x50 oke setelah jadi kita save as menjadi format nah icon kita save oke ini kita save juga psd nya kita save png nya kita save as nah yang png tadi langsung kita upload disini guys disetelan kemudian di favicon nah disini pilih file kita pilih yang ini tadi icon nah jadi deh simpan untuk mematikan template ini biar nggak ditampilan seluler biar nggak berubah ini kita klik segitiga jangan lupa klik setelan seluler lalu ini pilih desktop ya untuk menampilkan tema desktop atau seluler di perangkat seluler jangan sampai lupa ini pilih desktop lalu simpan oke dan yang terakhir guys jangan lupa untuk mengganti link arizalberita.blogspot.com untuk apa namanya menyempurnakan ini link terpopuler jadi kalau ini masuk ke home lalu disini terpopuler maka disini akan langsung masuk ke berita terpopuler minggu ini bulan ini dan tahun ini ya ini ada disini di edit template ya ketik aja arizalberita.blogspot.com nah ini ganti dengan alamat website kalian blogspot kalian atau .com kalian ya terus adalah satu lagi nah yang ini itu terpopuler ya yang ini yang ketiga redaksi oh bukan ini ini link ya jadi dua itu aja satu dua ya loh yang ini redaksi ini iklan kayaknya oh iya iklan ini jadi ganti aja pokoknya yang ada tulisan arizalberita.blogspot.com ganti dengan alamat blogspot atau alamat website kalian oke thank you oke gitu ya baik sekian tutorial dari saya mengenai template portal berita yang saya persembahkan untuk anda semua yang ingin membuat website media portal berita ya dengan hosting blogger atau blogspot untuk menubahnya menjadi .com itu juga sangat mudah tinggal di setting di setelan dan anda beli domain custom .com ya untuk penjelasan selanjutnya bisa menghubungi saya terima kasih saya Arizal Firmansyah jangan lupa like komen dan subscribe di video saya ini kunjungi terus blogspot saya arizalfirm.blogspot.com bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.